selamat menikmati di settingan Etudia karena tadi dia sempat nyobain di jalan terus ini ada teman-teman dari ini gue gak nyangka sih ini subscriber dan temannya si subscriber gue itu ngajakin riding bareng dan akhirnya kita bisa riding bareng ya beberapa motor Vario ini Vario semua sih oke kenal pot super bacot WRX GP5 tapi gue gak rekomendasi buat harian dan langsung aja kita gas oke udah ya udah ya pin dan motor ini udah bisa power wheelie dan gue gak boleh ninggalin teman-teman yang lain sih jadi kita mau muter dulu riding biasa kita belok kiri awas ada druk dan sebenernya tuh gue nyettingnya cu cuma karena udah ganti kenal pot ke WRX ini kan inlet 50 ya dan kalau gak di setting Etudia atasnya bakal kekeringan makanya kenapa gue milih main aman pergi ke Alvin untuk nyetting Etudia dan ya mungkin kalian bisa cek POVnya disini karena dia lagi wheelie sempat mau ketabrak sama-sama kalian bisa cek cuplikannya disini dan itu opening video juga itu sebenernya dia bukan gue gitu loh karena gue gak bisa wheelie panjang kayak gitu akhirnya kesampean gitu loh Vario pake inlet 50 ini gila banget sih tenaganya keluar terus temen gue si Alvin ini sebenernya sempat bilang ini tuh motor sebenernya percivity nya tuh udah harus diganti pake 1735 RPM karena pake 1500 udah gak nampung udah gak nampung tuh maksudnya gimana sih bang karena waduh kirain polisi udah gak nampung karena masih ada drop RPM sedikit karena sliding safe belakang ngebukanya terlalu kenceng jadi ya harus pake 1735 dan ini gue sekarang masih pake 1500 nanti gue mau coba ganti siapa tau drop RPMnya bener-bener hilang karena masih ada drop RPM sedikit dan itu ya ya per lah mau gimana lagi ya kan terus si WRX GP5 ini gue sedikit cerita jadi ini leherannya tuh pake WRX K175 seperti yang tadi di awal video gue bilang dan itu leheran custom sebenernya khusus buat 180 cc itu kenapa makanya gue suka WRX itu mereka udah ada resetnya gitu gak asal-asalan bikinnya dan tenaganya memang keluar gitu loh selamat menikmati ngomong-ngomong gue udah lumayan lama ya kayaknya semingguan gue gak upload video aduh batuk dan aduh kepet banget ya dan ini ngomong-ngomong spek mesin masih sama banget jadi gue tuh hari ini cuman ganti kenalpot doang dan tenaganya lumayan banget setelah udah disetting lampu merah kita harus stop dulu oke nanti ke kanan ya dasar ngabers kenalpotnya beginian loh tapi enak sih tenaganya plong gitu loh jadi selamat menikmati 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 oke kita coba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati